Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Jadi penghunin raka itu, Ashabus Syair. Surah Al-Muluk ayat yang ke-10. Yang ada Quran bisa dicek, dibaca. Lawukunna nasma'u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ashabus Syair itu berkata, lawukunna. Andai kata kami, kami dulu di dunia yang disebut oleh Al-Quran apa? Nasma'u. Kami mendengar. Sekarang jarang orang yang mau mendengarkan dengan baik ada ceramah gini, tapi sambil main buka HP kan itu. Tapi kita harus khusrudan bahwa buka HP itu bukan apa-apa, tapi pasti ngecek isinya Al-Quran itu. Kan begitu. Jadi kadang-kadang kita berduruk sangka ketika kita, ada orang ceramah kok buka HP. Itu dalam rangka mengecek isi Al-Quran yang disampaikan oleh pembicara itu. Itu Surah Al-Muluk ayat yang ke-10. Menyebut, mengingatkan kepada kita, Nasma'u, kalau jadi Nasma'u, kami mendengar. Jadi andai kata dulu di dunia, kami menjadi orang yang mau mendengar. Mendengar ya, mendengar. Auna'qilu, atau berpikir. Setelah mendengar, kemudian tidak dibiarkan, tapi di-follow api dengan berpikir. Kemudian apa? Makunna fi ashabis sayir. Kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Maka program universitas ini yang mendengar tidak hanya pimpinan saja, tapi juga diperdengarkan kepada para tenaga kependidikan. Ini sungguh bijaksana Pak Rektor. Jadi mungkin nanti akan diberikan reward bagi yang aktif datang, itu diberikan reward, satu tahun akan diberikan bonus. Bonusnya apa, sekalian? Mungkin untuk umroh, 30 tahun yang akan datang. 30 umrohnya, yang absennya itu penuh, nanti diberikan reward umroh untuk 30 tahun yang akan datang, sekalian. Kalau masih masa pandemi mahal, kan gitu. Di sana, kalau saya lihat di, apa, di ini, apa itu, di, apa ini, apa namanya, ya Allah, para bulai itu, saya lihat kemarin itu hanya berapa itu. Kan emang-emang kita berangkat sendirian dingin, di surga sendirian itu juga dingin. Maka surganya harus bareng-bareng, jangan hanya pimpinan fakultas dan pimpinan universitas yang mendengarkan aja. Nanti bareng-bareng itu, karena bareng-bareng, Quran aja menyebutnya masuk surga secara rombongan. Dan itu tuh surah Az-Zumar yang terakhiriku. Itu dikatakan apa? Wasikol ladhi nataqaw rabbahum ilal jannati zumaroh. Ditarik orang-orang masuk surga secara rombongan. Maka ada surat tentang rombongan. Jadi masuk surga, jangan pimpinan sendiri sekalian. Ini maunya Pak Rektor, Pak Pak Rektor kan begitu. Masuk saya masuk surga sendirian, tenaga pendidikannya tidak. Nah, nanti kedinginan kan malah cari jaketnya sulit di sana, enggak ada jaket itu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, Alhamdulillah kita ini diberi kesempatan oleh Pak Rektor, oleh pimpinan universitas untuk bersama-sama bisa berdialog dengan Al-Quran, terutama sekurang-kurangnya mendengarkan. Maka, Bapak dan Ibu ada sebuah organisasi, itu amal usaha yang paling sederhana, itu adalah pengajian. Amal usaha yang paling sederhana adalah pengajian. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan orang lain itu karena mendengar, terus diperdengarkan, terus lama-lama. Orang nikmat itu karena mendengar, Bapak dan Ibu bisa dengar-dengar, bisa ngelamun. Enak karena mendengarnya apa? Lagunya Oma Irama. Enak tak ya? Oh, enak itu mendengarkan. Kan begitu sekali. Itu karena mendengarkan. Belum lagi. Coba Bapak dan Ibu kalau mendengarkan Al-Quran, dengan mendengarkan lagunya Bimbo, Wudu itu janya sama apa enggak? Sama enggak? Kalau lagunya Bimbo kan mendengarkan apa? Kuk basuh mukamu, kuk basuh mukaku, dan sebagainya. Itu saja kan ayat-ayat tentang Wudu itu. Itu saja ketika diperdengarkan menjadi, nah oleh karena itu sekalian tadi, yang pertama kajian kita adalah surah Al-Muluk, ayat yang sepuluh. Ini menjadi obsesi pimpinan universitas agar kita ini betul-betul menjadi orang yang terselamatkan, tidak disentuh oleh api neraka. Orang yang tidak disentuh oleh api neraka, itu mau mendengar, dan biasanya orang mau mendengar itu dilengkapi dengan snack. Itu kalau orangnya banyak, kalau luring kan enggak perlu pakai snack. Mengapa begitu? Karena snack itu sesungguhnya maksudnya untuk tutup mulut kan gitu. Jadi snack itu sebetulnya, sekarang kalau mulutnya sudah ditutup semua kan enggak perlu snack. Jadi sebetulnya snack itu terkait dengan perintah ini tadi, surah Al-Muluk ayat yang ke-10, supaya orang mau mendengarkan, maka diberi snack kacang, supaya sambil menikmati kacang, itu sambil mendengarkan. Tapi yang penting kuncinya adalah mendengarkan. Yang kedua, kita diajarkan oleh Allah, supaya tadi disebut sebagai Pak Rektor, surah Ad-Dariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنْسَ لَا لِيَأْ بُطُونَ Itu surah Ad-Dariyat 56 yang artinya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, kami ciptakan jin dan manusia, وَلْإِنْسَ لَا لِيَأْ بُطُونَ kecuali agar, liyak butun, agar selalu beribadah. Jadi, pesegalian, orientasi kita itu adalah ibadah. Ibadah itu tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Apa ibadah itu? Jadi, Imam Al-Jurjawi itu di dalam kitabnya, itu disebutkan apa? Ibadah itu adalah setiap aktivitas yang dicintai oleh Allah dan diridai. Apakah itu ibadah khusus ataupun ibadah umum. Ibadah khusus itu seperti sholat, puasa, haji. Itu ibadah khusus, tidak bisa dirubah-rubah itu. Ibadah umum itu seperti bapak dan ibu melayani mahasiswa, melayani kegiatan belajar-mengajar, kemudian melayani suami, melayani anak, belajar-mengajar, seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah dan diridai. Jadi, tidak ada. Bagi kita, tidak ada perbuatan yang tidak bermakna ibadah. Koridornya hanya dua, yaitu dicintai dan diridai. Mengapa begitu? Sebab ada perbuatan yang dicintai, tapi tidak diridai. Ada perbuatan yang dicintai, tapi tidak diridai. Contohnya, Panitia, undang kajian Jumat pagi ini, 100 orang, tapi yang datang hanya 5,50. Nyuguh senek. Itu perbuatan yang diridai, dicintai oleh, nyuguh senek. Tapi yang datang tahu-tahu 5,50. Kecewa. Wah, ngerti yang ini mau kan, ya tak cukup seket wahai. Kan itu dah. Kan itu sebenarnya tidak diridai dia. Kalau diridai mudah. Yang penting, saya menyiapkan senek 100. Kalau yang datang 50, yang 50 dibawa pulang. Kan lebih enak segala ini. Jadi, itu diridai. Itu, diridai dia. Persoalannya adalah yang kedua, yang tidak diridai itu yang sulit. Oleh karena itu, ini perlu dibekali. Kan itu, supaya menjadi perbuatan yang diridai dan dicintai oleh Allah sekalian. Kan itu. Nah, maka kita ini harus mempunyai bekal, dibekali. Oh, gitu. Bekalnya apa manusia itu? Satu adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu tidak apa? Ini ya. Ittaqullah sambil menderdek itu enggak? Enggak. Itu kan karena belum sarapan saja kalau begitu ya. Jadi, takwa itu makna sederhananya adalah At-taqwa ay al-khadar wal-ikhtiyat. Takwa itu adalah waspada dan hati-hati. Siapa yang waspada dan hati-hati? Siapa saja. Pimpinan ya harus waspada dan hati-hati. Karyawan juga harus waspada dan hati-hati. Tenaga pendidikan juga begitu. Pejabat juga begitu. Ustadz ya begitu. Semua harus waspada dan hati-hati. Yang mempunyai peluang terpelanting itu tidak hanya pejabat saja. Tendik juga biang terpelanting, kepleset. Wongsing lewat nongdalan itu semua orang kok tidak pilih-pilih. Ustadz nyetir. Orang hati-hati. Nyetir kalau nontonnya HP kan itu. Makanya saya tadi sebut pertama, melihat dengan mendengar itu sebetulnya yang paling menguntungkan mendengar. Nyetir kalau nontonnya tidak bisa, tapi kalau nguruknya tidak bisa. Kan itu. Ibu-ibu masak. Kan tidak bisa sambil nonton HP. Nonton TV kan tidak bisa. Tapi kalau mendengarkan bisa. Maka itu sungguh Allah itu maha benar ya. Kok yang di, itu kan mendengar dulu itu. Lau kunna nas ma'u. Nah, jadi sekalian hati-hati. Kita ini hati-hati. Kan itu. Biasanya yang ditanyakan Pak Rektor apa? Kok tidak ada tambahan? Kan gitu. Yang penting, yang penting orang tambah. Yang penting itu waras itu. Ditambahinnya awal-awal ditintek terus. Milih mana? Nah, orang tambah tapi waras. Tapi ditambahin yang apa? Eloran. Milih mana sekalian. Lebih baik kita ini sehat, selamat. Kan gitu. Posisi pandemi ini yang penting kan. Sehat, selamat. Kan itu sekalian. Oh, jangan minta tambahan apa-apa. Tambahnya apa? Doa. Kan itu, kan? Doanya apa? Doa dalam suasana sulit begini, itu ya doanya Nabi Yunus itu. La ilaha ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Keluar dari kegelapan. Tidak bisa kita, bisa apa-apa. Sudah, itu saja dijadikan zikir itu. Setengah ulama ada yang menyebut sampai 40 kali, kalau subuh ada yang 100 kali. Silahkanlah, pokoknya itu diulang-ulang saja itu. Itu doanya Nabi Yunus supaya kita bisa keluar dari kesulitan, dari kegelapan. Nah, sekalian jadi hati-hati. Waspada. Siapa saja saya juga begitu, semua pimpinan juga begitu, tenaga kependidikan juga begitu. Waspada, hati-hati. Pesannya orang Jawa, orang tua kita, tidak apa-apa sekalian. Sederhana. Eling Lan Waspado. Wihwong Jawa, nekmeni, nekmeni, ajaran sederhana, Eling Lan Waspado. Jadi, Eling Lan Waspado itu juga dari bahasa takwa itu sekali ya. Takwa itu. Nah, yang kedua, ini bekal yang pertama ya. Yang kedua, bekal kita apa? Kebiasaan. Kebiasaan sekali. Biasa. Nah, nekwong Jawa memberi isyata apa? Witing Tirsna, Amar Gosoko. Witing Tirsna, Amar Gosoko. Kulino. Dibiasakan, kalau Pak W.R. 1 nyebutnya apa? Habitual is the second nature. Jadi, apa, betul ya Pak Omari? Habitual. Habitual is the second nature. Oh, Pak Rektor itu yang di Malaysia kok ya. Habitual. Habit. Habitual is the second nature. Jadi, kebiasaan itu akan menjadi watak yang ke-2 sekali ya. Kan itu. Jadi, biasa, nah, biasa, sudah, seolah-olah itu, nek orang ngelakoni, nek ditinggalki, rapenak. Nek orang ngelakoni, yura, yura benak. Karena biasa, bisa kalian. Apa itu pentingnya? Rasul itu mengatakan begini, besok manusia itu mati dan dibangkitkan karena kebiasaannya. Yuba'asukullu abdin ala ma mata alaihi. Oh, gitu. Biasakan, nek tekane kantor ini jam, tekan kantor, mesinnya jam berapa? Mas, muladi. Nek tekane kantor jam walu, karena biasa kan, orang teka jam walu, orang enak risih. Nong omah itu, randang mangkat-mangkat, randang mangkat. Oh, orang biasa nak, karena apa? Sudah biasa. Kan, miskalian. Besok dimatikan manusia, dibangkitkan manusia, itu karena kebiasaannya. Angelnya orang biasa, miskalian. Ini, saya berikan contoh, ada orang yang meninggal, tangannya orang-orang kan disedak kepe begini. Orang isu, balik, miskalian. Bujanya, wah, diwanya sekeh-keh-keh-keh-keh-keh, kan gitu. Orang gelem, miskalnya. Terus apa? Kembalik, kayak duit, jajal, kayak 1 juta. Terus peneng, miskalian. Ini berarti, berarti biasanya, jauh duit, miskalian. maka jangan biasa minta, pada Pak Rektor, tadi ya. Jadi, kebiasaan itu sekalian, kebiasaan. Kalau saya, yang saya alami, ketika saya, bersama, apa, di Batang itu, memang, saya nyata betul itu ya. Dan dikaryati tahun 2000 itu, raksa dituntuni, ya Allah, Allah, metunei, terus putih, nyebut, mas nyebut, metunei, but, gitu segala. Itu saya tahu sendiri di rumah sakit karyati. Di Batang juga begitu. saya besok, kamar kelas 2 itu, ada sekatnya itu, orang itu orang posisi kritis, kemudian dituntuni oleh istrinya. Saya datang dengan, apa, si, apa, dokter ini, terus saya salap itu, ada teman yang sakit, saya tinggok, meninggal, apa, mau meninggal, itu dituntuni istrinya. Mas, la ilaha illallah, apa, misalnya muncul, ngombe, la ilaha illallah, ngombe, sampai tiga kali itu begitu. Saya, saya tanya, Bu, Bapak itu ketika sehat, menenopo. Terus, yang Bapak itu, dulu ketika masih sehat, tiap harinya, pekerjaannya menawarkan, ngombe, minum, karena apa, penjual minuman, keras. Ngombe, ngombe, itu kan ada kemudian, di bawah sadar begini, yang muncul ya itu, sekalian. Nah, maka, dipesan oleh Nabi, manusia itu, bergantung karena kebiasaannya. Jadi, enggak bisa khusnul khotimah itu, sekalian. Orang tahu, orang tahu, la ilaha illallah, ratau sholat, kok disebut, la ilaha illallah, khusnul khotimah, ya, raisal. Nah, karena khusnul khotimah itu juga, di, bentuk dari kebiasaan. Kebiasaannya apa? Itu otomatis, refleks. Kalau teorinya Al-Ghazali, itu kemudian menjadi akhlak. Akhlak itu refleks. Oh, kira sekali. Ya, refleks, itu Al-Ghazali begitu. Nah, kemudian yang ketiga, sekalian, bekal kita, yang untuk membekali kita, tendik itu, ya, ilmu itu. Ilmu itu tidak semata-mata, yang diperoleh secara akademik, dari lembaga pendidikan tidak, tapi dari mana saja. Orang-orang kampung itu, kalau dapat, kalau cari ilmu, hanya lewat pengajian. Nah, maka amal usaha, paling sederhana itu adalah, apa, sekalian, pengajian. Di mana-mana itu, orang-orang tua itu kan tidak ada, tapi kan mereka ingin melaksanakan, mengamalkan ajaran agama itu sekali. Ya, sekalian. Jadi, orang punya agama tanpa ilmu, punya agama tanpa ilmu, ya, seperti lilin, tapi diserahkan kepada anak kecil. Anak kecil itu kan jujur, lugu, diwenei, lilin. Kan bisa membahayakan dirinya sendiri, dan membahayakan orang lain. Tapi, kalau punya ilmu, jadi kita ini orang sudah di lembaga, apa, lembaga agama, nek orang cukupi dengan ilmu, ya itu tadi. Ngerti nih, mau apa? Ngerti nih, mau apa anak-anak itu sekalian. Begitu pula sebaliknya, kalau orang itu punya ilmu, tapi tidak dikombin dengan agama. Jadinya apa sekalian, seperti lilin diserahkan kepada pencuri. Jadinya apa? Jadinya ya, untuk disalahgunakan. Jadi, menjadi suluh bagi perbuatan yang jahat. Maka Quran itu, surat al-mujadilah kan pas. Yara'illahul ladina amanu mingkum, wal ladina ilma daroja. Dulu, yang dipasang di sana Pak ya? Masih ada enggak Pak ya? Itu, itu sakjana itu kan sudah. Jadi, Uni Sulai itu sudah mengangkat. Tema besar itu, kombinasi antara ilmu dan agama. Itu kalau dulu, dulu itu apa gambarnya itu, gambar di Muhammadiyah itu ada iktu, ya rufa'illahul ladina amanu, di pendidikan, itu di situ sekalian. Tapi itu kan bukan milik satu orma saja, milik siapa? Milik umat Islam. Bahkan milik umat manusia itu, Quran itu ya. Kemudian yang keempat sekalian, tadi yang ketiga ya, ilmu yang keempat itu selalu bersyukur. Nah, ini orang kalau enggak bersyukur, enggak ada habisnya habis sekalian. Enggak bersyukur, enggak ada habis sama orang itu gimana? Terus, numpuk itu terus sampai masuk liang kubur terus. Al-Hakumutakathur hatta zurdumul, maka berterus itu. Kalau enggak syukur, terus sekalian. Siapa yang setelah jadi kepala daerah, tahun depannya, incumbent tidak daftar lagi, tidak nyalon lagi siapa? Ada enggak? Ada, pasti kepingin lagi sekalian. Saya juga begitu. Dui mobil siji, pengen mobil? Loro. Pengen mobil? Loro. Pengen mobil? Teluk. Mobil-teluk, pengen mobil? Apa? Terus. istri satu pengen? Istri satu, tapi di mana-mana. Oroleh, enggak boleh. Ini guyon, enggak boleh. Jadi, itu manusia. Manusia itu semacam gitu. Yang Quran menyebut, Al-Hakumutakathur hatta zurdumul, maka berterus. Kalau enggak dibatasi dengan apa? Dengan nisan kanan-kiri, ya terus sekalian. Terus itu manusia. Apa? Salah? Tidak. Tapi sumalatus alunah, ya umma idin, anin, ditanya itu sekundi, duitmu sekundi, pelituku mobil loro sekundi, mbak di apa? Kan itu tahu? Saya punya uang banyak, tak ngerti itu Quran, Nabi tak ada kok, masjid tahu mbak mocah apa, ora. Kan itu lebih baik, mbak atakasur sampai selesai. Segalian kan gitu. Seperti tadi kan hatamanya, atakasur sampai selesai. Tapi kok enggak pakai Al-Baqarah, balang itu. Kalau mau berkah, itu sebetulnya Nabi menyebut satu surat Al-Baqarah. Ikra'u suratul Baqarah. Baru yang siapa membaca, faman akhodaha barukah, waman tarokaha hasaroh. Siapa yang membaca satu surat Al-Baqarah, itu berkah. Yang meninggalkan rugi. Satu jam, mbak. Saya kalau membaca satu jam. Satu jam itu 286 ayat. Itu satu jam. Hanya kata Nabi kan begitu, Khadris Bukhari itu. Jadi, mau tidur gitu, baca dulu. Satu surat itu sekalian. Kalau mau berkah itu. Jadi, Al-Quran itu ada Zahrowin, ada mahkotanya, yaitu mahkotanya Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Imran. Kemudian, dua surat ini yang biasa dibaca, itu besok menjadi awan. Gemamadan, menjadi awan yang akan meneduhi, akan melindungi orang-orang yang berada besok pada hari akhirat kelam. Nah, jadi, sekalian, apa, kalau kita kembali kepada tadi, yang disebut Pak Rektor, Surah Ad-Adjat 50, Ibadah, semua itu memang harus berorientasi pada ibadah. Kehidupan dunia tidak dipisahkan dari ibadah. Semua. Nah, letak perbedaan antara ibadah dan tidak itu pada apa? Niat. Niatnya. saya tertawa dengan Pak W.R.1. Gitu ya. Terus B.Y. Niatnya, ibadah atau tidak? Dia akan jadi ibadah kalau niatnya itu tertawa menghormati. Siapa yang tahu menghormati Zaman Ngece? Kan tidak tahu yang dirinya sendiri dengan itu yang membedakan niat, yang membedakan ibadah atau tidak itu niat. itu kan niat. Oleh kata itu, niatnya diluruskan. Maka, niat ini, kata Imam Shafi'i, itu menyentuh 70 bab fekeh. tidak ada persoalan apapun, mesti diawali dengan niat, sholat niat, poso niat, kan itu tahu. Terus sama masalah nanti jadi niat itu di ucapkan atau tidak, itu sudah persoalan fikir. tapi kan tetap niat. Kan gitu. Mau haji ya niat, mau apa makan juga niat. Semuanya itu masuk pada yang membedakan ibadah atau tidak itu adalah pada niat. Jadi, Bapak dan Ibu, teman-teman, tenaga keberdidikan, kita luruskan niat kita. sekalian. Kadang-kadang soal kita itu tidak meluruskan niat. Coba kita ini kadang-kadang kan sudah tidak jadi manusia lagi. Saya kalau khutbah nikah itu memberitahu. Sekalian, calon pengantin, setelah menikah, kamu Anda tetap jadi manusia. Sebab apa? Setelah jadi pengantin, keluarga, itu tidak jadi manusia. Jadinya apa? Ada yang jadi malaikat, ada yang jadi setan. Maksudnya apa? Manusia itu yang mesti ada tempatnya lupa dan salah. Kan itu tahu? Tetap jadi manusia. Jangan jadi malaikat. Anggar uang mesti itu benar. Itu maksudnya dia terus jadi malaikat. Terus, kalau ada orang salah, dianggap, wah itu mudahnya kok salah terus. Kan begitu. Oleh karena itu, sekalian, supaya tetap jadi manusia, itu ada sistem. Kan itu tahu? Yang membenarkan, yang meluruskan itu adalah apa? Sistem. Oleh karena itu, kita berada dalam satu sistem di Uni Sulayni. Kemudian, tadi mana ya? Syukur ya. Syukur neura, syukur, na'on te'e. maka Nabi itu ketika khutbah pada Haji Wadah, yang terakhir pesannya apa? malam yaskuril kalilah, malam yaskuril kathirah. Biasanya yang tidak bisa syukur itu perempuan apalagi-lagi. waduh, 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 kok iso iluh, kok iso iluh, jatuh, sing biasa, sing biasa ini nampan di duit ini kan perempuan, istri itu, kayak duit, mah, iluh anodit, bonus, piroki anodit, bonus, 100 juta. Lah, istri lah ngomong, piya Allah mau 100 juta. Ini yang enggak syukur, nanti nak diwenye 10 juta, Allah mau 10 juta. Ngkau nak diwenye seket juta, Allah mau seket, enggak pernah ada abisnya abis sekalian. Tapi nak diwenye 100 juta, Alhamdulillah. Kan itu, mas, kapan itu bonus lagi? Tahun ini enggak ada bonus. Kan itu, jadi tahun ini adalah, loh, kok kerasa iluh lah, aku ngomong, tahun ini enggak ada bonus. Itu orang yang bersyukur lah, poh-poh, kan itu tau. Malam yaskuril, kalilah lam yaskuril, kasih, kasih, syukur, syukur untuk sidik, syukur, kan gitu. Di sana masih banyak orang yang kesulitan, kita masih syukur, kan itu tau. Ambut gawir na'omah, masih diberi bayaran, sementara banyak yang di PHK. Syukur lah kita, syukur gitu segalian. syukur ya. Nah orang syukur, menggersah terus sekalian. Kalau sudah menggersah, jadinya apa? Sakit jiwa orang itu. Enggersah kok sakit jiwa itu. Orang yang tidak pernah syukur, dia jadi menggersah, dia menjadi penyakit di jiwa. Loh, menggersah terus sekalian. Nah, itulah orang kalau enggak syukur, enggak ada, habisnya sekalian. Manusia kok itu. Kemudian sekalian, yang kelima, bekal kita, bekal manusia, bekal kita itu, ya jadi orang ini juga kagetan. Gitu ya. Ini belajar dari sufi. Sufi itu apa? Orang kagetan, orang juru sufi ini, mengucilkan diri, dikir terus. Tidak sufi itu, sufi modern. Ini seperti bapak-bapak, ini sufi modern. Seperti Pak Rektor, Pak Bimit, ini sufi modern itu. Saya sufi modern, rata unang omah. Widiwiritnya karaboh, dikirnya sama jalan. Sufi modern itu apa? Orang kagetan. Itu pada surah Al-Hadid, ayat 23. Kamu itu jangan terlalu susah kalau kamu itu gagal. Dan jangan terlalu senang kalau kamu itu sukses. Loh, kan gitu. Orang ada di pimpinan, ya orang apa-apa. Tidak salah memang orang ada di pimpinan. Orang ada di kepala, kantor kepala apa? Kepala lembaga, ya orang apa-apa, nggak salah memang saya dulu ngelamarnya kan orang ada di kepala biru. Ngelamarnya kan orang ada di kepala lembaga. Ngelamarnya jadi apa? Jadi karyawan. Lah kok jadi karyawan. Kemudian niatnya berubah ke pengen jadi kepala, niatnya sudah kotor itu. Niatnya sudah kotor itu. Diluruskan niatnya, niatnya sudah kotor itu. Kalau diberi bonus, bonus aja jangan meminta. Diberi Alhamdulillah, orang kebangetan kan gitu. Kan gitu. Jadi diberi Alhamdulillah, orang kok ya kebangetan. Itu kan itu kebangetannya hanya ditunda saja. Mungkin tahun depan, nggak apa-apa. Jadi, nggak apa-apa. Jadi itu orang kagetan, orang gungunan lah. Nanti gungunan, kagetan, nanti jadi orang kan jumul-jumul terus. Kan itu. Nanti orang nganggu mobil, apa, Velfire kaget. Nanti orang kaget, orang kaget. Terus piye sekali ya. Wajar-wajar saja. Orang kuih numpak Velfire, karo numpak Vario, naik mandut, kerasanya podo. Itu saja selesai sekali ya. Nah, itulah. Itu kalau bahasanya, banyak A'akim kan bahasa manajemen kolbu itu. Jadi hatinya yang dimanajekan itu. Jadi, ora gungunan. Itu sebetulnya, apa, cara membersihkan hati. Quran menyebutnya begitu. Quran menyebutnya, tidak cepat gungunan, tidak cepat kagetan itu. Biasa-biasa saja. Dengan begitu, sekalian, orang terhindar dari penyakit jiwa, tidak murah, tidak mudah iri, dan tidak mudah dengki. Karena apa? Tidak gungunan. Kita kan, ya wujud, rejeki ini Dewi-Dewi, kan gitu ya. Jika Dewi-Dewi, kan gitu. Terus, wah, kayaknya, nung bagian kalau kita, ekok tunjangannya gede. Wah, kayaknya nung bagian kalau, ada tunjangannya gede. Wah lah, bumi ini, Gusti Allah ini, luas. Bumi Allah itu luas. Tidak usah, tidak usah iri. Kalau iri itu, iri dalam persoalan dunia, itu sempit, itu memang yang menjadikan iri itu pada persoalan-persoalan yang sempit. Tidak ada orang iri dalam persoalan sholat sunnah kan tidak ada. Tidak ada, aku sholat sunnah kok ngasih berduhur, patang rekaat, aku tak melu tidak ada. Sholat sunnah kok patang rekaat, kayak santri-santri rodi. Tidak ada orang iri dalam persoalan-persoalan yang luas, itu tidak ada. Jadi itu, bekal kita. Yang ke-6 itu tadi, yang ke-5 tadi, yang ke-6 itu modal kita, khususnya tenaga kependidikan kita ini, orientasi hidup kita itu akhirat. Dunia itu kecil. Dunia itu kecil. Maka, Quran menyebut, walal-akhiratu khairul laga minal ula. Akhirat itu luas. Dunia itu. Maka, orientasi hidup di akhirat itu. Pada surah, Al-Qasas 77, wabtaki fi ma'atakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan kamu untuk hari-hari akhirat kelak. Quran namanya, walah tan sa nasi baga minat. Ojo lali. Urib munang dunya. Nasib munang dunya. Ojo lali. Kan berarti dunia itu kecil. Dunia itu sedikit. Tidak ada dunia besar, dunia tidak ada. Dunia itu kecil sekalian. Tapi kalau baik, banyak. Maka, ini seperti Mas Munadi, disumbang wong satu sewa, wesakeh berdurung. Belum. Masih ada yang banyak lagi, satu juta. Satu juta itu sudah banyak atau belum? Belum. Masih ada yang? Seratus juta. Seratus juta sudah banyak atau belum? Belum. Maka bagaimana? Yang banyak berapa? Tidak ada. Maka Quran menyebut bagaimana? Alladhi khalaqal mauta wal hayata, liya blokum ayyukum ahsanu amalah. Yang paling baik, bukan yang paling banyak. Hidup ini adalah ukurannya yang paling baik, bukan yang paling banyak. Syukur, iso, kan itu sekali. Kemudian yang terakhir, sekali itu sudah semua. Ya sudah, usaha kita tawakal. Wes isanim mengusakmono gusya Allah. Ya sudah, tidak dibebani. La yukallifullahu nafsan ilawus. Kan itu. Jadi, kalau di kebiasaan, bangkat jam, bangkat jam itu, wah, sudah kebiasaan, nanti sampai di kantor, sudah begitulah. Ya, sudah optimal. Kemudian hasilnya memang semacam itu, ya sudah, kita tawakal. Kita serahkan semua usaha kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, tawakal. Tapi harus, itu tadi semua, kita, kita, apa, ikhtiari, supaya kita betul-betul mempunyai bekal yang relatif sempurna. Sempurna sih, tidak ada relatif sempur, sempurna. Mudah-mudahan, sekalian, itu pengantar saya, mudah-mudahan, ya paling tidak seminggu sekali lah, kalau tidak seminggu sekali ya, setengah bulan sekali, kita itu bisa memperoleh pencerahan. Sebab, kalau tidak dicerahkan, namanya manusia, itu mesti tempatnya lupa dan salah. Al-insan mahalul khotawan nisyan. Terus ada yang mengingatkan, di lingke langsung, itu kadang-kadang tersinggung. Ya, tahu? Langsung. Tapi kalau mengingatkan dalam forum begini, itu tidak tersinggung, ya karo pediwnya berarti dia sakit jiwa. Kalau yang tersinggung itu kan sakit jiwa. Karena apa ini loh, ini loh apa kulit ini, kalau sehat begini, itu diberi spiritus kan rasanya adem. Tapi kalau kulitnya lecet, diberi spiritus terus-terus-terus. Sakit itu. Laitu orang yang mudah tersinggungan, berarti dia sakit jiwa. Sakit kulit. Loh itu dagingnya kecekrek. Ya, udah gitu sekalian. Ya, jadi itu kita berharap. Yang berharap itu ya kita, kita semua, tenaga pendidikan berharap kepada pimpinan universitas, supaya memperoleh fasilitas, yang namanya mendengarkan kajian ini, ya sekurang-kurangnya setengah bulan sekali. Wong ini di lembaga Islam. Bakul-bakul pasar itu sekalian, bakul pasar itu saya setiap minggu sebelum pandemi, itu ngisi di kewedanan mulairi itu yang ngaji berapa, dua ribu, infaknya dapat berapa, tujuh sampai delapan juta. Eh, wang ini, wang pasar. Wong pasar mau sedekah sekalian. Wong pasar ini mau sedekah. Tapi kalau kita akan mendengarkan, masih minta snack, itu sekalian. Jadi, bedanya wang pasar, kalau tenaga kependidikan mudah. Kalau begitu baik enggak itu. Baik saja, wang kita diberi, itu sekaliannya. Jadi, itu orang-orang di daerah itu masih butuh pencerahan. Butuh pencerahan. Tanya Pak Komar yang ada lewat di mana? Di mulairi pasar, kewedanan mulairi itu. Kalau minggu pagi, penuh sekali. Penuh itu. Saya kan hanya punya pengalaman ngajar begitu orang-orang pagi raja itu. Jadi, pernah Pak Hasan Tuhan datang ke rumah saya itu jam lima pagi. Saya sudah tidak ada di rumah, saya sudah ke mulairi sana. Abis galian, karena apa? Abis galian, mesak ke orang suka sepuh-sepuh. Mau ngumpul ke, soalnya apa? Ameh, bangun rumah sakit sendiri enggak bisa. Akhirnya apa? Bangunnya secara rombongan. Infak rombongan. Itu tadi. Wasikol ladinat tapau robbahum ilal janati zumaro. Infak rombongan. Kan itu tahu? Bangun mesti trombongan. Lungo besok kancane, rombongan. Kan itu tahu? Korupsi. Rombongan. Rombongan. Nyatek, ronon nyatek, ronon nyatek, ronon nyatek. Kan begitu sekali. Kalau itu tempatnya apa? Ya wasikol ladinat tapau ilal jahan nama zumaro. Didorong orang-orang yang masuk neraka itu secara rombongan. Nek wong masuk surga ditarik. Tapi kalau masuk neraka itu didorong. Dijorokake, nek jorok santren. Dijorokake margutuk gitu saja. Tapi kalau masuk surga di-ditarik sekalian. Surat azumar itu surat tentang rombongan itu sekalian. Kita minta, ini bukan kebutuhan pimpinan universitas, tapi ini kebutuhan kita. Kebutuhan kita, syukur ini Alhamdulillah bisa diikuti secara daring. Jadi bisa nyambi. Jadi mungkin bisa sambil tiduran, tapi di rumah cukup di-mute itu, didengarkan gitu saja. Kan bisa ya sekalian ya. Jadi misi perguruan tinggi, misi Uni Sula bisa insya Allah kita ikut menyebarkannya. Saya kira begitu Pak Riktor. Jadi ini permintaan tenaga pendidikan, bukan keinginan Pak Riktor, bukan keinginan pimpinan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi minta difasilitasi, baiknya berapa, setengah bulan sekali atau monggo nanti ya. Nanti di, yang penting ada fasilitas dari pimpinan universitas memperoleh kesempatan untuk menikmati sesuatu yang baik itu. Sehingga kita bisa menambah bekal pada perjalanan kehidupan kita pada masa-masa yang ada yang datang. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.